kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di simple channel dimana sekarang kita akan kembali melanjutkan segmen pojok youtuber dimana sekarang kita akan membahas tentang video short yang gagal monetisasi karena terkena konten yang digunakan ulang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya dimana untuk memonetisasi video short syarat dan ketentuannya adalah mendapatkan 1000 subscriber dan mendapatkan 10 juta view dalam kurun waktu 3 bulan atau 90 hari terakhir dan untuk mengaktifkan monetisasi short anda bisa masuk ke dalam halaman penghasilan disitu klik menu penghasilan dan nanti disitu akan ada cara untuk mengaktifkannya kalau anda sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 10 juta view dalam kurun waktu 3 bulan atau 90 hari terakhir dan banyak yang sudah tembus ya mendapatkan 10 juta view dalam 3 bulan terakhir dan juga mendapatkan 1000 subscriber dan kemudian mengajukan monetisasi namun banyak yang tidak menyangka ternyata sama halnya dengan monetisasi pada video reguler yang syaratnya 4000 jam tayang dan 1000 subscriber untuk short itu juga akan di review oleh tim youtube jadi ketika kita mengajukan monetisasi tidak serta-merta langsung diterima melainkan di review dan kemudian di cek lebih dalam lagi video-video anda yang di upload ke dalam channel anda tersebut oleh tim youtube dan kemudian disini banyak yang ditolak monetisasinya karena terkena konten yang digunakan ulang jadi monetisasi video shortnya gagal karena terkena konten yang digunakan ulang alias tidak bisa dimonetisasi karena terkena konten yang digunakan ulang ini sama dengan video-video reguler jadi yang saran 4000 jam tayang dan 10.000 subscriber juga banyak yang kena konten yang digunakan ulang dan di short ini juga monetisasinya banyak yang terkena konten yang digunakan ulang dan kita akan bahas penyebab konten yang digunakan ulang itu adalah pertama bukan video original jadi anda tidak membuat video anda sendiri melainkan itu adalah hasil re-upload dan kemudian anda masukkan ke dalam channel youtube anda dengan format 10 format 60 detik atau di bawah 60 detik vertikal jadi short dan kemudian anda mendapatkan banyak view namun sayang cara seperti itu tidak bisa dimonetisasi jadi akan terkena konten yang digunakan ulang karena hasilnya bukan video original dan kemudian video-video original yang dibuat berupa slideshow saja berbentuk gambar slideshow atau tulisan-tulisan seperti itu misalkan untuk quotes untuk kutipan kutipan-kutipan bijak kutipan-kutipan dari bisnis dikasih kutipan dikasih slideshow ya kira-kira kurang lebih seperti itu itu juga tidak bisa dimonetisasi banyak kasus yang gagal monetisasi menggunakan konten-konten seperti itu khusus untuk short jangankan untuk short untuk video regular juga cara tersebut sudah tidak berlaku lagi sudah tidak bisa dimonetisasi dan kemudian ini yang paling fatal adalah video tidak ada narasi jadi kalau anda mau buat video di youtube baik itu untuk regular ataupun untuk short pastikan ada narasi nah narasi ini yang nantinya akan menjadikan pembeda antara satu video dengan video lain dan tentu saja konten visualnya juga harus original kalau anda mau ambil comot sini comot sana anda juga harus mainin di editingnya namun kasih narasi kasih alur cerita kasih nilai lebih kasih poin lebih kasih pembahasan lebih dan itu nanti yang akan dinilai oleh tim youtube bahwa video anda memiliki mutu jadi sama baik di short ataupun video regular konten yang digunakan ulang penyebabnya adalah sama yang mayoritas adalah tidak adanya narasi suara dan kemudian tidak ada facecam namun facecam ini kalau ada narasi suaranya facecam ini masih oke tidak dipakai yang penting videonya menarik namun kalau mau bagus ya ada facecam ada narasi seperti yang saya tampilkan di dalam video ini ada ilustrasi dengan powerpoint dengan tulisan dan kemudian saya memberikan narasi dengan menggunakan facecam seperti ini itu akan membuat video nanti lebih mudah diterima karena memiliki nilai lebih dan bisa terhindar dari konten yang digunakan ulang selamat menikmati